Hai semuanya, Assalamualaikum, kembali lagi di Youtube channel Yuni Yunde Nah di video kali ini aku mau membagikan satu resep yang sangat gampang banget Dan bahannya juga sangat ekonomis Dan resep ini sangat gampang banget bagi teman-teman pemula yang barusan mau bikin bolu kukus Oke gak usah berlama-lama, kita langsung ke videonya Siapkan wadah, lalu masukkan satu butir telur suhu ruang Kemudian masukkan 75 gram gula pasir atau sesuaikan dengan selera 1.4 sendok teh SP Kemudian aku juga tambahkan sedikit pasta vanili Boleh juga menggunakan vanili bubuk kira-kira 1.4 sendok teh Kemudian kita akan mixer ya teman-teman Nyalakan mixernya di kecepatan yang paling maksimal Dan kita akan mixer sampai dia mengembang butih kental dan berjejak Nah kalau dia sudah seperti ini, sudah putih kental berjejak Matikan dulu mixernya Kemudian masukkan 80 gram tepung terigu protein sedang Lalu tambahkan juga 1.4 sendok teh baking powder Ini kita masukkan sambil diayak Kemudian kita nyalakan mixernya dengan kecepatan rendah Ini kita campurkan sebentar saja Kemudian disini aku tambahkan 50 ml minyak goreng Atau boleh diganti dengan 50 gram margarin Dicairkan terlebih dahulu Jamburkan lagi sebentar menggunakan mixer kecepatan rendah Dan boleh juga menggunakan bantuan spatula seperti ini Himpun yang berada di pinggiran wadahnya Dan gunakan teknik aduk balik atau aduk lipat Pastikan tidak ada minyak goreng yang mengendap di dasar adonan Selanjutnya sisikan 2 sendok makan adonan Kemudian tambahkan pasta coklat secukupnya Aduk-aduk sampai tercampur rata Selanjutnya siapkan loyang plastik diameter 16 cm Ini diolesin terlebih dahulu menggunakan margarin tipis-tipis Kemudian kita tuangkan adonan kurang lebih separuhnya terlebih dahulu Lalu masukkan adonan coklat Kayak gini Lalu masukkan sisa adonan seluruhnya Dan yang terakhir Masukkan sisa adonan coklat Kemudian aku disini menggunakan tusuk sate untuk membuat motifnya Motifnya bebas ya teman-teman Cukup kita putar-putar seperti ini Kemudian siap kita kukus Kukus kurang lebih selama 30 menit Gunakan api sedang Jangan lupa tutup mancinya Dikasih serbet bersih seperti ini ya Supaya airnya tidak menetes ke dalam adonan Dan setelah 30 menit kita kukus Terus bolu kita sudah mateng Boleh kita angkat Selanjutnya boleh kita keluarkan dari loyangnya Dan sekarang langsung saja akan kita potong-potong Bismillah Ini sudah berasa dia super lembut banget Meskipun tadi kita cuma menggunakan bahan seadanya Dan sangat ekonomis Tapi bisa kita lihat hasilnya sangat cantik banget Super lembut Cocok banget buat teman ngeteh atau ngopi di sore hari Atau bisa juga dimakan bersama kelakar tersinta ya Oke sekian dulu video hari ini Buat teman-teman yang ingin aku bikin apa lagi Komen di bawah ya Selamat mencoba Semoga berhasil Dan semoga resep kali ini bermanfaat Terima kasih sudah menonton Dan jangan lupa di like Di komen juga subscribe Dan aktifkan juga tombol loncengnya ya Supaya teman-teman tidak ketinggalan video terbaru dari Uni Uni Terima kasih Wassalamualaikum Selamat menikmati